Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Abdul Rahman, kali ini aku mau berbagi bagaimana caranya mengatasi factory reset protection atau FRP pada hape asus handphone go sebelum kita masuk ke tutorial ini, mari kita klik subscribe dan klik like videonya bila kalian suka sama video saya terima kasih langsung saja kita masuk ke tutorial ini oke langsung saja yang pertama kita pilih bahasa dan klik next terus kita pilih lanjut lanjut lagi disini kalian tinggal pilih jaringan apa yang sudah disediakan atau yang ada oke langsung kan kita pilih jaringan dupi kita masuk ke jaringan tersebut next kita scroll ke bawah pilih next setuju oke kita tunggu dan disini dan disinilah permasalahannya karena kita lupa email sama nomor ponsel yang sebelumnya kita gunakan pada hape tersebut nah ini caranya kita pilih kolom email atau ponsel kita pilih titik 3 di pojok kanan atas keyboard setelah itu kita pilih pengaturan keyboard scroll ke bawah kita pilih tentang dan kita pilih pemberitahuan persyaratan pengguna kita pilih pukin gratis hanya sekali berikutnya skype mulai kalau tidak muncul situsnya kita reboot pilih titik 3 di kanan atas pilih tambah pada layar pilih ok pilih next pilih next pilih next atur tanggal pilih next pilih next pilih checklist pilih lanjutkan lewati ok selesai selesai sekian tutorial dari saya semoga tutorial ini dapat membantu anda bila mana ada pertanyaan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati